Kita ke informasi selanjutnya, kota Bandung dibanjiri wisatawan pada masa liburan kenaikan Isa Almasih dan kawasan wisata Jalan Braga serta Asia Afrika masih menjadi pilihan populer bagi wisatawan yang berlibur di kota kembang ini. Ya, untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Rifki Nafis dan juru kamera Bayur Ramdhani langsung dari kota Bandung. Masa liburan panjang dalam memperingati hari kenaikan Isa Almasih, Kamis 9 Mei, kota Bandung kembali dibanjiri oleh wisatawan. Dan meskipun ada berbagai pilihan ataupun lokasi wisata di sekitar Bandung, namun Jalan Braga dan juga Jalan Asia Afrika tetap tidak pernah sepi dari pengunjung. Seperti saat ini kondisinya, di mana Jalan Braga dan juga Asia Afrika masih menjadi salah satu pilihan populer dari wisatawan yang menghabiskan masa liburannya di kota Bandung. Dengan kondisi saat ini yang semakin dipadati oleh wisatawan. Tidak hanya dari wisatawan lokal, namun juga wisatawan luar kota. Dan memang selain karena lokasinya yang sangat mudah untuk diakses dari para wisatawan, terdapat juga berbanyak pilihan kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan Braga dan juga Jalan Asia Afrika. Seperti adanya kafe, restoran, selain itu juga ada penampilan dari seniman jalanan, pilihan berbagai pilihan street food atau jajanan yang seringkali membuat penasaran wisatawan yang kerap mendatangi ataupun menghabiskan masa liburannya di kota Bandung. Bisa diperkenalkan dengan Mas siapa? Saya Hari Prasetyo. Dan? Ana. Ana? Iya. Mas Hari, boleh dijelaskan dulu, ini asalnya dari Bandung atau luar kota, Mas? Saya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Jakarta. Bisa jelaskan nggak sih, Mas, kenapa dari Jakarta jauh-jauh milih liburan ke kota Bandung? Kayaknya sih lebih asik ya di Jakarta ya, eh di Bandung ya, soalnya kita Jakarta udah sering sih, baru pertama kali kali ini. Baru pertama kali ke kota Bandung? Iya. Oke, kalau gitu bisa dijelaskan nggak, rencananya di masa liburan ini mau kemana aja sih di kota Bandung? Kita sih kemarin udah ke Lembang Pakzu, Farmhouse, ke Mall-Mall VVJ, Semarekon, gitu-gitu aja sih. Terus hari malam ini kan mengunjungi Braga Asia Afrika, ini rencananya berharap pengen ngapain sih di sini? Kita sih pengen jalan-jalan ya, soalnya kan tempat ini rame, pengunjungnya seru, mau nyoba tempat wisata apa makan-makan dari sini sih? Makan-makan sih. Iya, terima kasih Mas Hari, Mbak Ana. Ya, dan itu tadi pemirsa bagaimana keterangan dari wisatawan luar kota yang tadi kita tanyakan, ternyata baru pertama kali ke Bandung dan asal Jakarta, di mana memang banyak sekali wisatawan yang memilih untuk berjalan-jalan di sitar Jalan Braga dan juga Asia Afrika. Terjadinya penumpukan ataupun peningkatan jumlah dari wisatawan di sini juga semakin memadatkan ataupun membuat kondisi lalu lintas di sekitar sini sering terjadi kemacetan. Dan untuk itu kami juga tadi sudah melihat ya, tentunya untuk menjaga keamanan, petugas dari Satpol PP juga sudah diterjunkan. Selain itu, demi menjamin kelancaran arus lalu lintas, petugas juga sudah membagi giliran bagi wisatawan ataupun pejalan kaki yang akan menyeberang juga bagi kendaraan yang akan melintas. Namun tidak hanya di situ, demi menjaga kenyamanan wisatawan ataupun siapapun dari Anda yang ingin berkunjung ke kota Bandung, khususnya Jalan Braga dan Asia Afrika, dihimbau untuk tidak memarkirkan kendaraan pribadinya secara sembarangan, melainkan dengan menggunakan kantung parkir yang sudah disediakan di sekitar kawasan ini. Dan juga untuk Anda yang berniat untuk berjalan kaki di sekitar Jalan Braga dan Asia Afrika, diminta untuk tetap selalu berjalan di trotoar agar tidak menyebabkan kemacetan untuk di jalanan. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Dari Kota Bandung, Rifki Nafisbasha, Bayu Ramdhani, Metro TV.